Bikin merinding, pesan Babe Cabita sebelum meninggal, daripada takut mati lebih baik mempersiapkan kematian. Jakarta, dunia artis komika kembali berduka, pada saat jelang Hari Raya Idul Fitri 2024, berita duka datang dari artis sekaligus komedian Babe Cabita yang dikabarkan tutup usia pada hari Selasa 9 April 2024. Kabar meninggalnya Babe tentu saja sangat mengejutkan karena diketahui Babe baru saja sembuh dari penyakit yang membuat dirinya sempat membekam lama di rumah sakit. Nama lengkap pria prayoga Pratama Bin Irsyad Tanjung alias Babe Cabita ini meninggal dunia di rumah sakit maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Babe dikabarkan sempat idap penyakit anemia aplastik. Sang ayah, Irsyad Tanjung mengungkapkan bahwa sang putra wafat bukan karena kanker darah melainkan anemia aplastik dan mengalami sakit sudah sejak Juni 2023 yang lalu. Penyakit Babe Cabita ini sempat diungkapkannya juga dalam beberapa podcast. Terutama yang paling viral adalah ketika dia diundang dalam podcast Deddy Konbuzier. Penyakit Babe ini memang sempat ditutupi oleh keluarga, meski demikian komika Gaya Kribo setengah tahun lalu, pernah mengungkapkan bahwa ia sedang menderita penyakit anemia aplastik dan Babe sempat menjelaskan penyakitnya ini menyebabkan kekebalan tubuhnya sangat menurun. Sakit yang dialami Babe ini bisa menyerang bagian sum-sum tulang belakang yang semestinya memproduksi sel darah merah, atau dengan kata lain anemia aplastik kondisi kurang darah sum-sum belakang tidak mampu produksi sel darah baru. Dalam podcastnya bersama Deddy Konbuzier, ia memang sempat mengalami kritis yang luar biasa. Pada saat itu, kata-kata terenyuh dari Babe keluar kepada istrinya. Aku waktu yang sakit parah itu, aku sampai bilang sama istri, jual semua hobi-hobi aku, jual itu ada Vespa. Supaya ada duit pemasukan, karenakan asuransi sudah amanlah secara untuk cover penyakit sudah aman. Ia, karena berpikirnya aku wah ini bentar lagi ini aku, ucap Babe di pocat klose de Dor Korbuzier. Jadi, dokter itu sempat mencurigai kalau aku itu menderita penyakit lekimia. Karena ciri-cirinya mengarah ke lekimia. Waktu ambil sampel darah pertama di darah tepi ada darah putih kalau kata dokter darah putih di satu tempat saja, ini kenapa bisa menyebar. Dia menduga seperti lekimia tapi itu nanti diperiksa lanjutan sedot tulang sum-sum. Hasilnya ternyata bukan lekimia, anemia aplastik, cerita Babe semasa hidupnya. Di saat kritis itu, Babe menceritakan, jadi di setiap dua jam sekali, menggigil parah. Tidur pun seperti sering mengalami halusinasi. Ternyata halusinasi aku itu kayak orang datang, nanti kayak mimpi sekelepak lewat lagi, mimpi lagi yang aneh, karena antara sadar dan tidak sadar, ucap Babe. Selama di rumah sakit, Babe mengaku sempat mikir sebentar lagi akan mati. Ia akhirnya sadar daripada takut mati lebih baik mempersiapkan kematiannya. Dari situ aku sadar daripada takut mati, lebih baik aku mempersiapkan kematianku. Dengan cara menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tutur Babe. Pesan terakhir Babe Cabita ketika Babe Cabita sebelum meninggal dunia ternyata sempat meninggalkan pesan terakhir yang terungkap dari sahabat dekatnya bernama Okirengga. Okirengga mengatakan bahwa Babe Cabita ketika meninggal dunia nanti tidak ingin pihak keluarga mengadakan tahlilan. Alasan tidak ada tahlilan menurut Babe Cabita akan merepotkan keluarga dan semua orang dan ia mengungkapkan bahwa setelah meninggal dunia biarkan saja. Terima kasih telah menonton!